Hai setelah diparut kita pras dulu ya air singkongnya yang ada di singkongnya seperti ini seperti ini ya kita pras dulu ya seperti ini singkong yang sudah kita parutnya dan setelah terperas seperti ini ya hasilnya kayak gini kalau diperas ya kita tinggal menjemurnya ya temennya tinggal menjemurnya sekarang kita penjemuran ya temen-temen nih singkongnya yang tadi udah diperas airnya itu atau usarinya itu dijemur sampai kering ya seperti ini dijemur sampai kering dikeringin udah dijemur ya seperti ini singkongnya diparut lalu dikeringin selanjutnya adonannya seperti ini ya temen-temennya adonannya seperti ini nih dicampur air ya teman-teman dan ditambah nanti teman-teman tambah sagu ya teman-teman ya Aci gitu kalau bahasa Sundanya setengah apa ya Maya setengah kilo seperti ini ditambahin Aci dan buat bumbunya sediakan bawang putih garam masako ya temen-temen menyedap rasa apa aja lah mau masako mau apa ya kita ratain seperti ini ya temen-temen biar Aci sagunya itu tepung kanci gitunya itu merata ya merata seperti ini ini udah dimasukin bumbu ya temen-temen udah dimasukin bawang putih sama garam sama penyedap rasa ya bawang putihnya itu ditumbuk ya temen-temen sama garamnya itu disatuin kita tambahin lagi air panas ya temen-temen air panas sama air panas kayak gini ya temen-temen disiram lagi air panasnya ya sampai dalit kayak gini ya sampai merata ini tutorial cara membuat kerupuk yang enak dari singkong ya temen-temen atau bahasa Sundanya ya atau bahasa kuningan yaitu kode hel temen-temen ya kerupuk kode hel itu makanan khas dari kuningan ya kode hel itu dari singkong ya temen-temen singkong yang udah diparut lalu dikeringin ya ini cara pembuatan kerupuk dari singkong kayak gini ya yang enak tambahin lagi airnya ya temen-temen biar enggak menggempal seperti ini terus diaduk-aduk lagi ya temen-temen biar merata gitu ya ini dibuat kayak gini ya temen-temen padonan yang tadi tuh dibuat kayak gini nah seperti ini dulu ya temen-temen ya dan hasilnya seperti ini ya temen-temen ya seperti ini adonan yang tadi dibuat ini berbentuk panjang kayak gini ya adonannya kita sediakan warna ya pembuatan makanan ya kayak gini buat mewarnainya ya buat mewarnai yang tadi bulut kayak gini panjang kayak gini diwarnain kayak gini saya makanya warna hijau ya temen-temen buat mewarnainya kita ambil satu ya temen-temen sama daunnya buat ngebungkusnya ya temen-temen seperti ini temen-temen golong-golong lalu kita bungkusnya kayak gini kita lipat ujungnya ya kita bungkus kayak gini nah dan hasilnya kayak gini ya temen-temen nah kayak gini ya ini ntar dikukus ya temen-temen kalau udah kayak gini ya dikukus setelah terbungkus seperti ini ya semuanya kita tinggal tahap pengukusan ya temen-temen kita kukus ya temen-temen dikukus seperti ini ya temen-temen soalnya rumah saya masih menggunakan tungku ya temen-temen buat ngukusnya seperti ini ini tahap pengukusan ya temen-temen nah kayak gini ya lagi tahap pengukusan ya tunggu sampai mateng ya temen-temen rumah saya masih kayak gini ya masih pakai tungku ya temen-temen setelah mateng dan kita buka daunnya akan seperti ini ya jadinya akan seperti ini hasilnya nih hasilnya udah mateng temen-temen ya kerupuk dari singkongnya ya atau bahasa sundanya itu kode hel ya temen-temen kode hel itu makanan khas dari kuningan jauh barat ya temen-temen sekarang tinggal tahap pemotongan ya temen-temen setelah dipotong seperti ini kita jemur ya yuk ikutin terus ya seperti ini ya penjemuran ya temen-temen jemur ya jemur sampai kering ya temen-temen kayak gini ini jemurnya ditampir ya temen-temen tutorial cara membuat kerupuk dari singkong yang enak lejat dan nikmat khas dari kuningan jauh barat di desa Cipakem namanya kode hel setelah dijemur akan kering seperti ini temen-temen ya kerupuk dari singkong ya baru kita bisa goreng ya kerupuk dari singkong nih temen-temen ini hasilnya ya temen-temen setelah digoreng seperti ini rasanya renyah banget nih temen-temen ya kalau dimakan nih kalau digoreng enak banget temen-temen ya manggap banget temen-temen rasanya gurih dan nikmat kerupuk dari singkong nih tutorial cara membuat kerupuk dari singkong ya temen-temen dan hasilnya seperti ini enak renyah dan nikmat khas dari kuningan jauh barat kode hel ya ya